Bagi Anda yang mengalami sakit dada sebelah kiri, pijatlah titik refleksi dada dan pernapasan sesuai video ini, maka dalam hitungan menit saja, sakit dada sebelah kiri yang Anda alami langsung sembuh. Namun, untuk yang sudah lama dan sering mengalami sakit dada sebelah kiri, solusinya tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip, Anda pelajari, Anda praktekan bagi yang berminat seperti itu. Saya sarankan dalam video ini nanti, pijat kiri-kanan, hanya saja pijat lebih dulu dan bisa diulangi di bagian sebelah kiri jika sakit dada sebelah kiri. Jadi, silakan ikuti cara mengatasi sakit dada sebelah kiri ataupun cara mengobati sakit dada sebelah kiri sesuai video ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, klik subscribe dan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan pemberitahuan atau notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Pastikan teman-teman sudah mengoleskan marina hembody minyak jaitun ataupun sejenisnya, salah satu diantaranya. Kemudian titik pertama yang kita pijat itu titik refleksi paru-paru dan bronkos. Titiknya tepat di bagian sini. Perhatikan gambar di layar untuk lebih jelasnya. Kita tekan dengan tekan yang stabil dan kita pijat dengan lembut. Kiri kanan minimal 2-3 menit. Ingat, di pijat kiri kanan hanya saja pijat lebih dulu di kaki ataupun di tangan sebelah kiri jika dada sebelah kiri yang sakit demikian sebaliknya. Dan jika dada bagian tengah yang sakit, saya sarankan pijat kiri kanan seperti itu. Kemudian, kita memijat di titik refleksi berikutnya itu titik refleksi lambung. Titiknya tepat di bagian sini. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di layar video ini. Kita tekan dengan tekan yang stabil dan kita pijat dengan lembut. Bisa diputer-puter juga, terserah teman-teman ya. Ini dipijat kiri kanan minimal 2-3 menit. Bisa juga dipijat seperti ini. Saya sarankan pijat sekaligus ya di bagian bawahnya, usus 12 jari, kemudian di bawahnya pankreas. Tetapi sebenarnya kita hanya fokus di titik lambungnya. Tetapi kalau memijat di titik usus 12 jari, tidak jadi masalah. Seperti itu ya. Ataupun di pankreas, tidak jadi masalah. Kemudian kita memijat di bagian jantung. Titik jantung hanya ada di telapak kaki kiri. Ini ada lekukan. Titiknya tepat di bagian sini lurus di antara jari tengah kaki dan jari manis kaki. Ini semua daerah titik refleksi jantung. Kita tekan dengan tekan yang stabil dan kita pijat dengan lembut. Biasanya saya di lapangan, saya menggunakan jari telunjuk yang ditekuk ya, supaya tekanannya mengena. Kita tekan dengan tekan yang stabil, jangan terlalu kuat. Kemudian kita pijat dengan lembut. Minimal 2-3 menit. Kemudian kita memijat di titik berikutnya yang ada di tangan, yaitu titik refleksi dada dan pernafasan tepat di bagian sini ya, di sisi bagian sini. Kita tekan dengan tekan yang stabil dan kita pijat dengan lembut. Biasanya memijat titik tersebut dalam hitungan menit sakit dada atau nyeri dada yang anda alami langsung sembuh. Ini dipijat kiri kanan minimal 2-3 menit. Atau bisa juga dengan cara kita menekan seperti ini dan kita pijat ke arah jantung. Bisa juga dipijat ke bawah ya, tidak jadi masalah. Yang namanya pijat refleksi tidak jadi masalah. Bisa hanya ditekan di putar-putar, dipijat ke bawah ataupun ke atas tidak jadi masalah. Kecuali kalau pijat biasa, itu harus disesuaikan dengan struktur otot dan harus dekat dengan jantung atau berlawanan arah jantung. Kemudian kita pijat di bagian paru-paru. Pas di pojok jari jempol tangan ini. Ini dipijat kiri kanan minimal 2-3 menit. Kemudian kita memijat di bagian lambung, usus besar dan limpa. Titiknya tepat di bagian sini. Antara jari telunjuk tangan dan jari tengah di sisi ini. Lurus di jari jempol tangan. Titiknya tepat di bagian sini. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di layar. Kita tekan dengan kandang stabil dan kita pijat dan kita dorong ke atas. Atau bisa juga dengan cara yang kedua, kita meletakkan jari telunjuk di belakang, bagian sini ya, di bagian hegu. Supaya tekanannya mengenai ya, tetapi kita hanya fokus di titik lambungnya. Kemudian jempol tangan menekan di bagian lambung, usus besar dan limpa. Kita putar-putar dan kita pijat dengan lembut. Atau kita tarik seperti ini ya, setelah diputer-puter tersebut. Ini juga dipijat kiri kanan minimal 2-3 menit. Kemudian titik yang terakhir kita memijat di bagian jantung. Titiknya tepat di bagian sini. Kita tekan dengan tekan yang stabil dan kita pijat dengan lembut. Kemudian kita tarik ke atas untuk kelenturannya. Ini dipijat kiri kanan minimal 2-3 menit. Seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba.